Dalam rangka HUD Ikatan Notaris Indonesia ke-116 dan HUD Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang ke-37, Pengurus Daerah Badung ini dan IPPAT melaksanakan family gathering yang diisi dengan berbagai kegiatan seperti donodara, fung games, pentas musik, pengundian grand prize, serta pelepasan burung. Pada HUD kali ini mengambil tema, bersatu dalam keberagaman demi kejayaan perkumpulan. Pada perayaan hari ulang tahun INI ke-116 dan hari ulang tahun IPPAT ke-37 ini, diawali dengan senang bersama, tampak suasana keakraban sesama anggota dalam kegiatan perayaan INI dan IPPAT tersebut. Hal ini sesuai dengan harapan agar sesama anggota menjaga silaturahmi dan selalu solid dalam menjalankan tugas jabatan sebagai notaris dan IPPAT. Menurut Ketua Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Badung, Ide Bagus Putugina Antara, kegiatan ini merupakan bentuk rahsia syukur di mana di usia INI ke-116 dan IPPAT ke-37 tahun ini, para anggota tetap bersatu dan kompak dalam organisasi. Perangkaian ulang tahun ini yang dimana sebelumnya dirangkai dengan kegiatan ada namanya yaitu potong tumpang untuk kegiatan INI-nya yang berteranggal 1 Juli 2024. Kemudian kita adakan teater ke luar daerah yaitu ke Jawa atau ke daerah Banyuwangi, Lumajang dan Batu dan kemudian kita ikuti dengan penyegaran untuk rekan-rekan dalam melaksanakan jabatan tugasannya supaya tidak keluar dari norma-norma yang ditetapkan ataupun program-program yang ditentukan oleh penduduk dan kita. Sementara itu, Ketua Pengurus Wilayah Bali Ikatan Notaris Indonesia, Wayan Mundre, mengapresiasi apa yang telah dilaksanakan oleh pengurus daerah INI dan IPPAT Badung. Ini merupakan wujud kekompakan dan kebersamaan sesama anggota INI dan IPPAT khususnya di wilayah Kabupaten Badung sesuai dengan tema yang diambil yakni persatu dalam keberagaman demi kejayaan perkumpulan. Dan semoga ini bisa menjadi contoh bagi pengda-pengda yang lain dan juga bagi kami di Bali. Kalau semua dalam kondisi seperti ini ya tentu Bali bisa dipastikan baik INI, IPPAT-nya itu selalu sejalan selaras dengan apa yang menjadi tujuan daripada organisasi. Berbagai kegiatan dilaksanakan untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-116 INI dan hari ulang tahun ke-37 IPPAT ini. Sebelumnya telah dilaksanakan teteater ke beberapa pura yang ada di Pulau Jawa. Selanjutnya ada kegiatan berupa seminar pemberian bantuan ke Yayasan Sayang Bali. Pada kesempatan ini juga dilaksanakan bakti sosial berupa donor darah, pemberian bantuan serta berbagai lomba yang diikuti oleh beberapa anggota yang hadir serta kegiatan melukis dan mewarnai untuk anak-anak. Kegiatan juga diisi dengan pengundian grand prize dengan hadiah berupa motor listrik, sepeda listrik, dan satu buah laptop. Sebagai puncak perayaan ditandai dengan pemotongan tumpeng dan kue serta pelepasan burung oleh segenap pengurus dan undangan yang hadir. Perayaan hari ulang tahun juga dimeriahkan dengan pentas musik oleh Pena Band serta penampilan dari John Bintang, Huma CNI dan IPPAT Badung. Terima kasih telah menonton!